Kelurahan Pesisir Kecamatan 50 merupakan kelurahan yang berada di sepanjang aliran Sungai Siak. Kelurahan ini masih memiliki permukiman kumuh seluas 6,4 hektare. Ada beberapa permasalahan pada kelurahan ini, diantaranya kondisi jalan lingkungan yang belum sesuai standar teknis, ketidaktersediaan renase yang terhubung ke kota, pelayanan air minum yang belum bisa diakses masyarakat, proteksi kebakaran yang belum tersedia di areal permukiman masyarakat, hingga permasalahan sampah. Program Kotaku bersama Lembaga Kesuadayaan Masyarakat Tunas Karya hadir untuk menjawab permasalahan tersebut. Sudah tiga kali, Kelurahan Pesisir mendapat bantuan untuk kemanganan kumuh dari pemerintah pusat, yakni pada 2017, 2018, dan 2019. Pada 2017, 500 juta rupiah diberikan untuk membangun 740 meter jalan lingkungan, 1 unit MCK atau mandi cuci kakus, dan 82,4 meter drainase. Pada tahun 2018, Kelurahan Pesisir kembali mendapat bantuan sejumlah 500 juta rupiah. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk 548 meter jalan lingkungan, 276 meter drainase, dan 2 unit gerobak sampah. Kemudian, pada tahun 2019, 1 miliar rupiah digelontorkan untuk pembangunan 500 meter jalan, 3 unit sumur dalam, 1 unit mandi cuci kakus atau MCK, dan 287,8 meter drainase. Program Kotaku menjunjung tinggi prinsip kualitas harga mati, yang berarti setiap pembangunan yang dilakukan harus dapat bermanfaat minimal 5 tahun. Oleh karena itu, untuk pekerja lapangan yang berasal dari masyarakat di masing-masing kelurahan, akan diberikan pelatihan sertifikasi pertukangan. Bersama dengan LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau. Kami dari masyarakat kelurahan pesisir Kedamatan 50, mengucapkan terima kasih kepada program Kotaku yang sudah membangun di wilayah kami. Semua manfaatnya sudah dapat dirasakan oleh warga kami. Terima kasih kepada Kotaku yang sudah membangun di wilayah kami. Harapan kami kepada pemerintah dan Kotaku untuk di wilayah kami ini, kami perlu penghijauan lah untuk biar berseri di kampung kami ini. Saya atas nama Lora Pesisir, di Kedamatan 50, Kota Pekanbaru, yaitu mendukung adanya program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, yaitu untuk mengangkat permasalahan, khususnya permasalahan kumuh di Kota Pekanbaru. Jadi kami berharap untuk ke tahun ke depan, berharap kepada pemerintah pusat, untuk menambah kota, yaitu Kotaku di RW 7 dan RW 3, Kedamatan 50. Demikian wilayah topik, al-dayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotaku, berani berubah.